Intro Ayokan semua Siapkan waktu kita Dengarkan milanya Memuji namanya Belajar bersama Di DP Kids Weekly Di DP Kids DP Kids DP Kids Weekly Di DP Kids DP Kids DP Kids Weekly Dengarkan firman Tuhan Memuji nama Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Sebelumnya Akan saya hantarkan Dalam berdoanya Teman-teman kita berdoa dengan Menutup tangan Tutup mata Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami Melalui sekolah minggu online ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Ya Bapak Kami akan memuji Dan memuliakan namamu Tuhan Berserta Mendengarkan firmanmu Tuhan Kau berkati kami Tuhan Kau berkati pada Dari awal hingga akhirnya Tuhan Dalam Bimbinganmu Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Amin Oke Karena kita sudah berdoa Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Kemenangan setiap hari Terima kasih Tuhan 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 Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan kristus Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguna, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan kristus Saya laskan kristus Saya laskan kristus Saya mudah menembaki musuh, tapi saya laskan kristus Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tanah bergembira Halo anak-anakku semua Ayo yang baik-baik saja Tepuk tangan dan berteriak yang keras Bagus sekali Nah, anak-anak saat ini kita akan belajar tentang lidahku memuji Tuhan Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Satu, lipat tangan Dua, tutup mata Tiga, tunduk kepala Mari kita berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan belajar mendengarkan firmanmu Kiranya engkau mengurapi hati pikiran kami dengan rohmu yang kudus Kiranya firmanmu dapat kami, pahami dapat kami, lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Kita akan membaca Alkitab Dari Yakubus 3, ayat 1 sampai dengan 12 Demikian firman Tuhan Dari Yakubus 3, ayat 1 sampai 12 Dosa karena lidah Saudara-saudaraku Janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Kita mengenakan kekang pada mulut kuda Sehingga ia menurut kehendak kita Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil Menurut kehendak juru mudi Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Semua jenis binatang liar, burung-burung Serta binatang-binatang menjalat Dan binatang-binatang laut Dapat dijinakkan Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan Dengan kuasai dan penuh racun yang mematikan Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita dan dengan lidah kita Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit Dari mata air yang sama Saudara-saudaraku Adalah pohon ara dapat menghasilkan Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah caitun Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara Demikian juga Mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar Nah demikian bacaan firman Tuhan Dari yakubus 3 ayat 1 sampai 12 Yang Katri akan ulangi di ayat yang ke-9a Dengan lidah kita memuji Tuhan Nah anak-anak Tubuh kita terdiri dari banyak anggota Di antaranya adalah lidah Walaupun kecil Dia sangat berpotensi dan berpengaruh besar Terhadap kehidupan manusia Nah anak-anak Mari kita nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganku Nah nanti tangan diganti dengan lidah Ayo kita nyanyikan bareng ya Kita bernyanyi bersama Hati-hati gunakan lidahku Hati-hati gunakan lidahku Allah Bapak di surga Mendengar ucapan kita Hati-hati gunakan lidahku Nah anak-anak Dari bacaan tadi Kita tahu Betapa besarnya Pengaruh dan potensi lidah dalam kehidupan kita Ayo siapa yang ingat cerita minggu kemarin Ada yang ingat? Oh minggu kemarin Ceritanya apa ya? Pak Wahyu bercerita Tentang Tuhan Yesus Menyembuhkan Seorang yang Gagap dan tuli Gagap bisu Ya Dan juga Tulit Tidak bisa mendengar Gagap Pisu tidak bisa berbicara Nah Kalian tentu tahu tak Apa sih gunanya lidah? Apa yuk? Gunanya lidah Oh betul Gunanya lidah Untuk Mengecap Pengecap rasa Oh ini rasanya asin Ini rasanya manis Ini rasanya Pahit Asin Nah Salah satunya Lidah berguna untuk Mengecap rasa Apalagi ya yuk Lidah untuk apa? Oh kamu bisa ya? Betul Oh kamu bisa ya? Betul Untuk Membantu Menelan Makanan Coba Kalau kamu makan Tidak ada lidahnya Mana makanannya bisa Masuk ke dalam Kelompongan Terus ke Nah bisa Kalau tidak dibantu oleh Lidah Betul Pinter Apalagi ya Oh untuk Membantu Berkata Kata Nah Kalau lidah kita itu Tidak Bisa berfungsi Dengan baik Kita akan Gagap Cedal Celat Nah Misalnya seperti itu ya Kemarin Pak Wahyu sudah bercerita Bagaimana Orang yang Bisu Nah gagap Tapi Tuhan Yesus Menolongnya Anak-anak Anggota tubuh kita Yang kecil ini Yaitu lidah Itu sangat Berpotensi Dan berpengaruh Yang sangat besar Dalam kehidupan Kalau kita Berkata Salah Kalau kita Menggunakan lidah Dengan Tidak baik Untuk Moyoi Moyoi itu apa ya Eh Mengajak ya Menghina Ya Moyoi Menghina Mengajak Berkata-kata Kotor Waduh Itu Taman juruk Keluar semua Dari Untuk Kedah-kedah Wah Anak-anak Tuhan Tentu Tidak ya Tidak ya Tidak Mengatakan Temannya Sama dengan Anggota Satwa tarun Juro Tidak ya Suka Apalagi ya Bohong Tidak 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 jujur Bahaya Dua orang Anak Yang satu Gendut Yang satunya Kurus Kempeng Nah Itu Si Kurus Bila Sama Yang Gendut Gendut Tidak Sama Gendut Ngeba 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 Bagian Si Gendut Bila Apa Kamu Gimana Salah Kamu Kurus Aku Gendut Sendiri Kamu Aja Timbang Kamu Kurus Tidak Pernah Makan Ya Makan Makan Oleh Mama Papamu Jadi Badan Kerem Peng Loh Kamu Ngeja Aku Kamu Yang Dulu Ngeja Aku Kamu Katain Aku Gendut Dari Persekatan Ini Anak Anak Mana Yang Melakukan Hal Yang Benar Si Gendut Apakah Si Kurus Yang Gendut Yang Gendut Teman Yang Kurus Mana Benar Wah Dua Duanya Salah Dua Duanya Tidak Menggunakan Lidahnya Dengan Baik Dipakai Untuk Apa Tadi Lidahnya Untuk Mengejek Temannya Untuk Mengolok Temannya Baik Ya Jadi Lidah Ini Bahaya Jadi Lidah Ini Bahaya Dengan Lidah Lu Bisa Ada Perpenaran Ada Yang Tersakiti Ada Yang Merasa Dibohongi Anak Ya Tidak Jujur Nah Anak Anak Semuanya Tuhan Mengendaki Kita Untuk Menggunakan Lidah Sebaik Baiknya Untuk Untuk Apa Tadi Seperti Gunanya Lidah Sati Membantu Memasukkan Makanan Untuk Bicara Kemudian Tidak Tidak Apalagi Tidak Bicara Tidak 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 Untuk Merasakan Bener Lali Nah Kita Gunakan Dengan Baik Coba Kita Gunakan Lidah Untuk Memuji Tuhan Betul Masalah Tuh Coba Kamu Sebutkan Tidak Apa Lagi Untuk Berkata Sopan Sip Nah Untuk Memuji Temannya Mengucapkan Selamat Pada Temannya Yang Berhasil Bagus Sekali Anak Anak Lidah Kita Gunakan Dengan Baik Karena Lidah Sangat Berpengaruh Dan Berpotensi Dalam Kehidupan Kita Semua Ayo Lidahku Untuk Memuji Tuhan Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Hati-hati Gunakan Lidah Amin Nada Berapa hatiku Berterima kasih Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Dan dalam hidupku Jiwa dan dragaku Kau memiliki Kata kekayaan Yang cukup berarti Untuk bersemangat Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakainlah hidupku Sebagai hal lain Seumur hidupku Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Disalikan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Pada hari yang ketika Bangun pulau Dari antara Orang mati Naik ke surga Tuduk di sebelah Angin Allah Tuhan Yang maha kuasa Dan akan datang Dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku berjaya Kepada Rang Kudus Gereja yang kudus Dan amin Bersekutuan Orang kudus Pengampungan Tuhan Kebangkitan Tuhan Dan hidup Yang tekan Hai adik-adik Oke Karena kita setelah Mendengarkan firman Tuhan Memuji keama Tuhan Karena sedikit Dari firman Tuhan tadi Tentang Mengerjakan yang terbaik Jadi teman-teman Adik-adik Jangan Capek-capek Untuk Mengerjakan yang terbaik Meskipun kita Sekolah online Atau membantu orang tua Atau sebagai hal Yang lainnya Itu lakukan yang terbaik Oke Dan sebelumnya Jangan lupa Untuk persembahan Oke Itu saja dari Kak Leon Sampai jumpa di DP Kids Weekly Minggu depan Dadah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di